Inilah headline news Metro TV bangkit bergerak bersama. Pemirsa tiga kepala daerah di Jawa Timur berkomitmen untuk mensukseskan peringatan 1 abad NU yang akan digelar selama 24 Jan Nonstot pada Selasa 7 Februari 2023. Peringatan 1 abad NU diselenggarakan di Stadion Delta Sidoarjo. Bupati Sidoarjo Ahmad Mudlor mengaku sebagai tuan rumah pihaknya siap mensukseskan resepsi puncak 1 abad NU. Bupati Sidoarjo sudah mengeluarkan surat edaran terkait ASN yang akan bekerja di rumah serta siswa sekolah belajar daring saat pelaksanaan resepsi puncak 1 abad NU. Sementara Pemkot Surabaya menyiapkan 200 mobil ambulan lengkap dengan tenaga kesehatan. Toilet portable disebar ke puluhan titik di sekitar Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Tidak hanya Pemkot Surabaya, Pemkap Gersik juga siap menyediakan transportasi dan tenaga kesehatan. Pemkot Gersik juga sudah menerjunkan banyak nelawan untuk mensukseskan resepsi puncak 1 abad NU. Alhamdulillah Surabaya, Gersik memberikan bantuan yang sangat masif untuk biar wali-wali-wali apa-apa saja. Ini yang dicatat bahwa semua warga Sidoarjo goyuk-wul pun jadi satu dan memahami bahwa ini adalah hajat kita bersama. untuk kita bersama bukan hanya secara ekonomi menaikkan kegiatan ekonomi yang berlangsung tentunya jadi devisa mungkin bagi Kabupaten Situarjo, tetapi juga membawa keberkahan bagi Kabupaten Situarjo. Berbagai rangkaian kegiatan diselenggarakan dalam rangka satu abad Nadatul Ulama. Puncaknya adalah besok akan digelar satu abad NU yang diikuti oleh 1 juta orang dan dihadir langsung oleh Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden, serta para Menteri dan Duta Besar. Informasi selengkapnya akan disampaikan Fatma Ayu dari Stadion Glora Delta Situarjo, Jawa Tiwur. Selamat sore Fatma, rangkaian kegiatan apa saja yang sedang berlangsung pada sore ini jelang peringatan satu abad NU? Ya, soalnya walaupun hujan saat ini turun di sekitaran Situarjo, terutama di Stadion Glora Delta Situarjo saat ini, namun tidak menurunkan antusiasme masyarakat untuk datang langsung ke Stadion Glora Delta Situarjo. Di mana saat ini kegiatan yang sedang berlangsung adalah gladiresik dari pengisi acara esok di dalam Stadion Glora Situarjo. Dan juga ada berbagai bazar yang menyajikan berbagai kuliner UMKM termasuk juga untuk berbagai buah tangan yang nantinya bisa dibeli oleh para pengunjung yang hadir di Stadion ini juga sudah didirikan tendanya atau standnya dari tujuh hari yang lalu. Sementara itu untuk kegiatan sendiri memang rangkaiannya begitu banyak, ada hari pertama kemarin seperti kemarin ada pameran foto dan juga dokumen Komite Hijaz. Lalu juga hari ini ada untuk Muktamar, untuk Muktamar sendiri dengan tema Muktamar Internasional Viki Peradaban 1 yang dipimpin langsung atau dihadiri langsung oleh Wakil Presiden Kiai Haji Paruf Abe. Dan sementara itu wacara yang ada di Stadion kali ini adalah mempersiapkan untuk besok karena besok adalah puncaknya, resepsi puncak dari Harlah Satu Abad Nahdlatul Ulaba. Di mana pada nanti malam pada pukul 00.00 waktu Indonesia bagian Barat sudah akan ada ritual NU. Di mana yang pertama adalah Laylatul Hiro'ah lalu juga ada Marahib dari pukul 00.00 hingga pada pukul 0.07 waktu Indonesia bagian Barat. Lalu dilanjutkan pada pukul 0.07 waktu Indonesia bagian Barat. Ini merupakan resepsi inti yakni resepsi puncak Harlah Satu Abad NU yang dihadir langsung oleh Presiden Jokowi Dodo. Pada pukul 09 waktu Indonesia bagian Barat Presiden akan memberikan amanatnya. Dan hal tersebut atau resepsi tersebut dihadir langsung oleh Duta Besar lalu juga 300 ulama dari seluruh dunia. Demikian Soza. Baik terima kasih Fatma Ayu untuk laporan langsung Anda. Selamat kembali bertugas dan pemirsa.